Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya mau cerita tentang teknik shower shooting Oke teman-teman salah satu keunikan pada busur horsebow Atau busur tradisional atau busur asiatik seperti ini adalah Ada beragam teknik beragam cara yang dapat dilakukan untuk memanah Diantaranya adalah teknik shower shooting Apa itu teknik shower shooting? Secara simpelnya teknik shower shooting ini adalah teknik menggunakan hand quiver Atau kita tidak menggunakan quiver atau tempat anak panah Untuk memegang beberapa anak panah sekaligus Ada banyak sekali teknik cara untuk melakukan shower shooting ini teman-teman Sehingga nanti kita akan coba beri contoh beberapa cara untuk melakukan teknik shower shooting ini Yang pertama adalah teknik shower shooting dengan cara menggenggam anak panah Hari ini saya menggunakan 3 anak panah saja ya Seperti ini Dan ini bisa kita lakukan ambil 1 anak panah knocking Tarik, lepas Satu lagi knocking Lepas Satu lagi knocking Lepas Pada teknik shower shooting yang barusan Saya menggunakan teknik thumb draw atau menggunakan jempol sebagai hooking Sebagai kuncian pada string busur Kita akan coba lihat teknik shower shooting yang lainnya Bismillah Oke setelah teknik shower shooting yang pertama tadi Kita akan menggunakan cara yang lain untuk melakukan teknik shower shooting Yang pertama tadi saya menggunakan teknik thumb draw dalam kuncian atau hooking Yang berikutnya saya akan menggunakan teknik slavic draw Oke cara menggenggamnya seperti ini teman teman Dimana kita menggunakan teknik slavic Satu anak panah masuk Lepas Masuk Lepas Lepas Kurang lebih seperti itu Jadi satu anak panah masuk Tarik Dua Tarik Tiga Tarik Berikutnya kita akan coba teknik shower shooting yang lainnya Oke untuk teknik shower shooting yang lainnya Kita bisa menggunakan slavic jari seperti ini dengan cara seperti ini teman teman Dimana kita bisa mengambil satu anak panah Knocking Lepas Ambil satu lagi Knocking Lepas Ambil satu lagi yang terakhir Knocking Lepas Teknik yang barusan juga menggunakan teknik thumb draw Atau menggunakan jempol sebagai hooking atau kuncian pada string busur Kita coba teknik shower shooting yang lainnya Oke untuk teknik shower shooting yang terakhir Mungkin ini ada banyak lagi teknik shower shooting yang lain Tapi saya cukupkan yang terakhir dengan menggenggam anak panah pada bagian handle busur seperti ini Jadi anak panah kita selipkan pada selah-selah jari Kita bisa ambil satu anak panah Knocking Lepas Satu anak panah Satu anak panah terakhir Lepas Itu adalah salah satu teknik shower shooting yang lainnya Pada teknik yang terakhir ini saya menggunakan kuncian slavic draw dan thumb draw bergantian Jadi bisa slavic draw bisa juga menggunakan teknik thumb draw pada hooking atau kunciannya Ada banyak lagi mungkin variasi untuk melakukan teknik shower shooting ini teman-teman Tapi saya cukupkan dulu di empat teknik shower shooting yang sudah tadi Semoga bermanfaat Bisa diimplementasikan juga Selamat berlatih Salam olahraga dan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!